Halo semuanya kita ketemu lagi ya kali ini kita cuma mau ambil ini IC yang bekerja untuk masalah sinyal ini mau tutup toko ya jadi kasusnya itu ada si user yang sinyalnya itu hilang atau IC usernya ini minta diganti tapi si usernya ini ada tipe-tipe user itu yang sok tahu atau gimana usernya ini enggak mau ganti yang baru maunya yang dari copotan nah ini kebetulan kita punya ya ini punya Redmi 2 tak akan lepas entah usernya itu minta copotan katanya biar ori ya sebenarnya walaupun ganti barupun kalau dia kualitasnya yang bagus ya sama aja ya tapi ya enggak apa-apa lah mintanya user kita salah satunya saja tapi di sini kita cuma mau sharing itu yang lepasnya saja karena ini mau tutup toko ya jadi ngelepas hari ini lepasnya saja besok kalau si usernya ini enggak terlalu buru-buru atau bisa ke nyantai nanti kita videoin pemasangannya kita butuh dua IC ini ya karena ini permintaan user yang bisa dibilang banyak request oke lah jadi tanpa diskip ini kita lepas tanpa diskip sama sekali ya jadi prosesnya pelepasannya seperti ini Oke sambil nunggu ini kita mau lepas ya buat teman-teman yang berusaha bergabung yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya tentunya ya supaya channel kita bisa berkembang ini naik kokono kokokok ketutupan kalau dari sini ketutupan enggak enggak ya Oke kita lepas pelan-pelan sebenarnya paling enak itu gini tapi kalau gini enggak kelihatan ya jadi gini enggak papa yang penting enggak usah buru-buru pengangkatannya sama aja kayak gini pun bisa rata ya panasnya jangan terlalu fokus di satu titik nanti takutnya IC bunyi tak gitu kalau bunyi tak itu is ampun Allah Akbar oke sudah mulai panas kalau miringnya kenemenan panasin tangan sebelah kanan ini itu terkrosok soalnya usernya ini tadi kalau nggak cepetan ori mending gausah aja Mas walaah tanda-tanda user ribet ya tapi pas saya cek ternyata saya kanibalan masih ada yang wtr-nya ini mudah-mudahan ini bisa worth it ya kalau user ngaya seperti ini ya tetap kita ratenin tapi dengan kesepakatan harga yang di atas rata-rata ya kalau user yang taunya beres beres bergaransi itu pasti lebih enak kita juga mengharapnya juga nyantai taruhnya pun standar ya agak susah yang ini yang ini karena isinya agak tipis ya jadi kita nggak bisa terlalu barbar nanti takutnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan pelan-pelan kalau yang ini nanti bisa agak barbar langsung main tembak-tembak motor angkat berani kalau yang ini enggak berani karena ini isinya yang sebelah sini memang agak tipis Oke yang penting sabar aja dan juga digoyang kanan-kiri kanan-kiri oke udah mulai keangkat ini ya oke ini sudah keangkat satu tinggal yang ini ya ini juga bisa jadi kayak ya proses pelepasannya kurang lebih seperti ini dan kalau ini mau dipasang misal ya ini hanya misal misalnya mau dipasang sebelah sini juga yang penting jangan buru-buru waktu pengangkatannya disini bisa dilihat kakinya pun enggak ada yang brodol brodol istilahnya jepol yang jepol atau ngangkat itu enggak ada jadi kurang lebih seperti ini ya ini untuk isinya yang sudah sudah kita angkat mudah-mudahan ini besok bisa jadi cuan ya ini berjalan dengan sempurna dan Alhamdulillah tanpa hambatan ya dan untuk masalah tarif untuk masalah tarif kita bilang masalah tarif kayak gini ya sebenarnya kalau di daerah sini itu satu ininya 70.000 ya ini satu ininya 70.000 kalau misalnya yang rusak yang ini 70.000 kalau yang ini agak mahal yang ini 85.000 nah karena usernya minta copotan dan minta dua-duanya katanya biar sekaligus minta yang ori copotan kayak gini ya ini sudah kesepakatan kita bersama ini habisnya 220.000 kalau nanti don ya kalau nggak don ya itu resiko teknisinya jadi intinya untuk ini eh pelepasannya ini ya kurang lebih seperti itu ya kalau teman-teman pengen penasaran kalau untuk bersihin ini bagaimana bersihin kakinya ini misalnya mau kita pasang lagi yang ini kita sisi singkirkan dulu ya nggak apa-apa kita bersihkan hanya untuk sharing-sharing aja ya ini ini kita nggak bermasuk mengguri atau apapun jadi disini kita niatnya cuma bersharing-sharing ria saja sharing itu menyenangkan oke ini Godwig ada nggak pakai ini ya kalau misal mau bersihin yang ini tuh pakai kayak ginian jadi nah pakai ginian mereknya kita lebih Godwig sebenarnya banyak merek tapi yang saya suka itu Godwig ini untuk bersihin kaki IC itu lebih lebih worth it atau lebih enak kayak gini contoh ini hanya contoh sekali lagi ini hanya trik yang saya gunakan jadi setiap teknisi itu memiliki trik yang berbeda-beda silakan temukan trik anda sendiri atau coba-coba ikuti kita dulu ya jadi kalau saya seperti ini ini dipanasin biar agak matang gitu kakinya ini belum panas ini tadi harusnya pas setelah diambil itu langsung ya langsung digasak kayak gini jadi nggak terlalu ini nggak terlalu lama nanti ininya ya seperti biasa lah seperti bersihin kaki IC pada umumnya nah seperti ini ini kalau mau kita pasang lagi nah seperti ini ini kalau mau kita pasang lagi ini sudah bersih dan bisa dikatakan tinggal sikat pakai thinner sudah bisa dilakukan untuk pasangan dengan isinya ya itu kalau trik saya ada juga yang triknya itu pakai solder jadi untuk bersihnya ini pakai mata solder sambil di blower itu ada tapi itu trik saya pakai Godwig seperti ini oke lah jadi mungkin cukup sekian dulu aja ya video kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf biar salah kata ya jangan lupa tersebut kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya jangan lupa komentar di bawah ramaikan walaupun eh nggak sepul nggak selalu kita jawab untuk komentarnya tapi di lain kesempatan kita bikinkan satu konten itu sebuah tanya jawab ya bukan tanya jawab menjawab pertanyaan di kolom komentar jadi tunggu saja jawaban dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab satu persatu itu di satu konten itu ya oke lah jadi cukup sekian dulu semoga videonya bermanfaat mohon maaf dari sarakata dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye